Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Sebuah Anak Tuh Allah Yang mana banyak kesempatan kali ini Kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali Di channel Jalan Surga ini Tentunya dengan masih diberikan kesehatan Baik secara lahir maupun batin Dan semua kenikmatan serta karunianya Tak kurang dari suatu apapun Amin Amin Ya Rabbul Alamin Kalau Pak juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan Untuk lebih dahulu Maailah sama-sama Kita menyampaikan Salah dan salam tentunya hanya kepada dia beliau Junjungan kita bagi Rasulullah Nabi Muhammad Soleh wassalam Yang mana sama-sama kita ketahui Berkat beliulah kita semuanya Khususnya umat muslim Dimanapun saja berada Telah dikeluarkan dari alam kegelapan Dan telah menuju alam nur Atau cahaya Seperti apa yang kita rasakan saat ini Amin Amin Ya Rabbul Alamin Allahumma sali ala syaidina Muhammad Wa ala alihi syaidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ijazahkan langsung untuk saudaraku semuanya yang insya Allah nantinya satu amalan ini bisa untuk membantu saudaraku semuanya khususnya di masalah keuangan yang mana amalan ini sudah seringkali digunakan oleh saudara kita di luar sana yang selama ini sudah menguci cobanya dan sudah mempraktikannya dan Alhamdulillah memang benar adanya artinya tingkat keberhasilannya itu ada walaupun mereka berbeda-beda ada yang cepat ada yang lambat itu tolak ukurnya kita tidak bisa menentukan karena tentunya semuanya itu terjadi atas hanya si izin dan kehendak dari Allah SWT namun begitu saudaraku tidak ada salahnya khususnya untuk saudaraku semuanya yang saat ini sedang tertiba masalah atau musibah atau yang mungkin bisa jadi saat ini memang benar-benar membutuhkan yang namanya uang baik itu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari menapkahi keluarga ingin membeli rumah mobil mewah atau membayar hutang atau untuk modal usaha dan di satu sisi kita sudah berusaha kesana kemari sudah mengamalkan itu dan ini tapi belum juga ada hasilnya tidak ada salahnya saudaraku setelah saudaraku menyimak dan mendengarkan video dan audio yang tidak selesai silahkan nanti dipraktekan dikerjakan dengan satu catatan hanya satu modal yang harus saudaraku terapkan yaitu yakin seyakin-yakinnya hanya kepada Allah SWT dan satu hal juga yang perlu diingat disini prosesnya bukan seperti yang ramai di sosial media seperti prakteknya para pendukunan penggandang uang lah uang berlipat gandang dan sebagainya semuanya itu hanya omong kosong selalu saya sampaikan setiap youtube Abang Gusli saya lah orang yang paling anti yang namanya dunia pendukunan ya jadi untuk saat ini saudaraku kalau memang sedang di uji sedang ada musibah sedang ada masalah terutama tentang masalah keuangan jangan sekali-kali jangan coba-coba dengan percaya dengan di sosial media ya itu yang biasanya mengatasnamakan mbah ini mbah itu dengan mahar uang 100 juta nanti bisa menjadi 5 miliar dengan modal yang diserahkan nanti 50 juta nanti bisa menjadi 10 miliar dan sebagainya dengan cara tipe muslihat tentunya para pendukun ini akan mencari masa sebanyak-banyaknya untuk dijadikan korbannya kenapa pada faktanya sudah sering musli abad temui yang sudah banyak menghubungi abad musli menangis sejadian-jadinya kenapa telah menjadi korban dari kebiadaban para dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab jadi itu satu hal yang wajib diantisipasi kita sebagai umat muslim sebagai umatnya Rasulullah begitu banyak kandungan yang ada di asli Al-Quran ini yang bisa kita manfaatkan yang bisa kita gunakan yang secara sah tidak menyalahi dalam hukum syarat Islam kenapa kita harus berkandung kita kepada hidup sesama manusia sementara kita tahu kita sebagai sesama makhluk yang hanya berkandung berserah dirinya kepada Allah SWT mari saudaraku jika saat ini memang benar-benar dalam kondisi urgent membutuhkan uang membutuhkan biaya selama itu dalam hal niat untuk kebaikan maka nanti saudaraku bisa mempraktekan ini dan bisa membuktikan dan merasakan diri dari hasilnya dan lakukan lakukan secara istiqomah penuh dengan keikhlasan penuh dengan keyakinan seperti apa yang selalu abad kususus disampaikan di konten-konten yang sebelumnya bisa jadi hari ini belum dijabat bisa jadi hari ini belum ada hasilnya jangan putus asa saudaraku ya Allah sangat tidak menyukai dengan hambanya sifatnya terburu-buru memburu warnafsu seperti itu bisa jadi ada yang terbaik nantinya yang akan Allah berikan pada saatnya tapi bukan saat ini bukan jam ini bukan hari ini bisa jadi besok lusa minggu depan atau bulan depan Allah akan lebih sayang lebih mencintai hambanya yang selalu mematakun patuh taat dan selalu bersabar atau istiqomah baiklah kaum muslimin rahmatullahi sahabat jelas surga dimanapun sedia berada di rahmatullah Aba Gusli rasa langsung ke poin mainnya saja jadi silahkan disimak baik video dan audio ini gak selesai mohon jangan di skip-skip jangan dilompat-lompat hanya mengambil intisarinya saja hanya mengambil garis besarnya saja tanpa tidak tahu dasarnya saya nyatakan itu pasti tidak akan berhasil jadi simak dulu baik-baik apa yang akan Gusli sampaikan ini supaya nantinya bisa dipahami setelah paham baru nanti dipraksek jadi langkah pertama modal yang harus kita siapkan karena ini menyangkut masalah hajat kita tentang keuangan modalnya satu yang harus kita siapkan adalah uang lembar atau uang kertas ini tidak berlaku untuk uang koin atau uang logang jadi kita harus menyiapkan uang yang kertas berapa lembar siapkan sembilan lembar jumlahnya sembilan lembar itu tidak harus sama bisa dimulai dari pecahan seribu dua ribu atau ditambah lagi yang lima ribu sepuluh ribu dua puluh ribu lima puluh ribu seratus ribu itu artinya dicampur semuanya tidak harus sama siapkan uang sembilan lembar itu perkara masalah nomor serinya uang itu sudah lusuh atau masih baru tidak jadi masalah intinya uang yang memang masih berlaku masih sah untuk bertransaksi jual dan beli kalau uangnya masih bagus ya alhamdulillah itu lebih bagus kalau uangnya sudah jelek atau sudah lusuh yang penting tadi sudah abad disampaikan mau lusuh mau buruk apapun yang penting uang itu masih sah untuk bertransaksi jual beli jumlahnya adalah sembilan lembar ya itu pahami dulu setelah uang itu disiapkan saudaraku mulailah mulai malam ini nanti setelah sudah menengarkan video dan audio ini silahkan untuk bersuci atau berbudu terlebih dahulu sebelum menjelang tidur bersihkan dulu diri kita akan lebih bagus sebelum kita melaksanakan ini menjalankan dulu namanya nanti sholat taubat dua reka setelah berbudu kemudian sholat taubat dua reka kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud ya atau sholat hajat juga boleh itu dua reka juga kemudian disaat kita menjelangkan tidur uang tadi kita genggam dulu saudaraku ya menggenggamnya dimana boleh disaat di tempat kita sedang duduk setelah selesai menyalaksanakan sholat atau boleh juga di tempat tidur tempat kita akan berbaring pegang dulu uangnya digenggam menggunakan tangan-tangan kemudian tarik nafas di dalam saudaraku sekali tarik kemudian tahan setelah kita menarik nafas dalam-dalam secara halus kemudian tahan nafasnya jangan sampai bocon nah disaat kita menggenggam uang sembilan lembar yang sudah kita pegang tadi dan kita sudah menarik nafas dalam-dalam kemudian wajib hukumnya untuk membaca Ya Allah Ya Fatah Ya Rojak Ya Allah Ya Fatah Ya Rojak Ya Allah Ya Fatah Ya Rojak sebanyak apa? sebanyak cukup 11 kali ya ini yang berulangi tarik tarik nafas di dalam uangnya sudah digenggam tangan-kanan kita setelah kita sudah menghisap nafas kemudian ditahan sambil menahan nafas tadi kita baca tadi Ya Allah Ya Rojak Ya Allah Ya Fatah 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 Ya Rojak itu dibaca 11 kali jika sudah sampai pada hitungan 11 kali kemudian buka uang yang kita genggam tadi nah genggaman uangnya kita buka kemudian tiupkan berlahan sambil kita melepaskan nafas dan hembuskan ke uang tadi sebanyak 3 kali begitu ya nah sudah sampai disitu sudah selesai nah jika itu sudah selesai silahkan saudara untuk berangkat untuk istirahat atau berbaring atau tidur uangnya tadi letakkan di bawah bantal nah gitu ya jadi setelah uang itu sudah letakkan di bawah bantal sambil kita memejamkan mata silahkan saudara untuk memperbanyak membaca Ya Allah Ya Fatah Ya Rojak Ya Allah Ya Fatah Ya Rojak Ya Allah Ya Fatah Ya Rojak sampai berapa kali ya bah sampai kita tertidur sambil memenjamkan mata sambil membaca Ya Allah Ya Fatah Ya Rojak sambil menjamkan mata sambil membayangkan sambil membayangkan begitu banyak uang yang masuk yang datang baik itu kerekening tabungan kita baik yang masuk ke dalam dompet kita baik yang dalam keraci kita yang datang dari segala penjuru masuk ke dalam rumah kita cukup dengan membayangkan saja dengan fokus tidak fokus fokus-fokusnya dengan keyakinan penuh dan ikhlas dan niatkan semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu caranya saudara jadi nanti itu saudara ku bisa perhatikan seperti itu setiap malam di dalam tidur bisa bagi lihat hasilnya ya nanti saudara ku akan melihat sendiri hasilnya ternyata hari ini belum di jabah atau malam ini belum bisa terbukti besok dulang lagi besok dulang lagi artinya uang itu juga tidak nantinya akan semata-mata datang langsung bertumpu bisa jadi pengalaman sudah-sudah uang yang sembilan lembar yang kita letakkan di baban tadi ini pernah terjadi nyata demi Allah dari saudara kita yang tidak akan disebutkan namanya karena ini privasi seseorang dalam dua malam betul-betul setelah beliau mengamalkan ini uang sembilan lembar tadi begitu pagi-pagi dia terbangun itu menjadi sembilan puluh sembilan lembar hampir seratus lembar dan itu rata-rata uangnya uang merah semuanya uang seratus ribu semuanya masalah itu pernah juga terjadi seperti itu ada juga bahkan yang lebih ada juga yang tidak mengalami hal seperti itu karena dia sebagai pengusaha berdagang tahu-tahu yang omsetnya biasanya biasa saja setelah dalam jangka dua tiga hari setelah beliau mengamalkan ini dagangannya omsetnya luar biasa sampai stok barangnya habis nah ini berdua terkejut kok bisa seperti ini gak biasa-biasanya jadi omset itu katakanlah sehari dia berjualan itu paling hanya hanya mendapatkan hasil atau uang satu juta itu bisa mencapai sembilan juta sampai dua belan juta satu hari dan itu terus berlangsung sampai saat ini omsetnya meningkat dagangannya laris dan Alhamdulillah itu bisa menjadikan berkah beliau karena sumber asal-usul uangnya sumber asal-usul rezekinya itu bukan dari bersekutu dengan setan bersekutu dengan para dukun tapi langsung minta kepada Allah dan jika itu sudah diberikan Allah langsung kepada kita sudah pasti itu akan menjadi keberkahan untuk kita semuanya karena itu terjadi tentunya atas sijin dan rendah Allah begitu saudara bisa jadi mungkin yang punya usaha yang lainnya bukan hanya dagang tau-tau sebagai karyawan gajinya dinaikkan lagi jalan tau-tau nemu uang di jalan dan masih banyak lagi kebaikan secara lahir membobatin yang nantinya akan kita terima dengan perantara kita mengamalkan ini baiklah kamu muslimin rahmatullah sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmatullah jadi khususnya untuk para pendatang baru atau maupun pendatang lama yang ingin mengamalkan yang ingin mempraktekan dari keilmuan yang sudah abah gusli ijasahkan ini agar nantinya apa yang akan saudara aku praktekan yang akan saudara aku kerjakan yang akan mengambil dari keilmuan ini supaya nantinya bisa lebih mustajak lebih barokah dan bisa lebih bermanfaat abah gusli yang minta sebagai penembus ijasahnya silahkan bantu abah gusli untuk membangun dan membesarkan channel jarak surga ini dengan cara menekan tombol subscribe menekan tombol loncengnya dan share atau bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun dan khusus untuk saat ini memang dalam kondisi urgent luar biasa emergensi memang benar-benar butuh ya mungkin saat ini sedang terlalu ditukar yang nilainya begitu besar atau masalah kedudukan pangkat derajat bisnis ekonomi rumah tangga dengan satu catatan selama itu dalam niat yang baik dan memang benar-benar serius abah berikan waktu dan tempat silahkan konsultasikan langsung kepada abah gusli melalui WA insya Allah tidak berbayang semuanya gratis untuk konsultasinya bisa diambil nomor WA di kolom deskripsi di bawah video ini silahkan di scroll dibaca disitu ada nomor WA selain nomor itu 100% abah nyatakan palsu karena nomor itu hanya 1 WA-nya hanya 1 orangnya hanya 1 tidak ada asisten tidak ada perantara nanti akan terhubung langsung dengan abah gusli melalui pihak whatsapp itu berada di bawah video ini jadi jangan sungkan kalau memang kita belum jelas atau mungkin ada hajat yang sifatnya pripasi tidak bisa disampaikan di kolom komentar bisa menyampaikan langsung ke abah gusli melalui pihak whatsapp nanti insya Allah akan abah gusli dibantu semasa atau selama abah gusli bisa bantu baiklah kawan muslimin rahmatullah sekali lagi abah gusli ucapan terima kasih karena telah menyembakkan waktu menyembak video dan audio hingga selesai semoga ini bisa bermanfaat kurang lebihnya mohon di maafkan jika ada salah dalam menyembak kata-kata atau ucapan karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya hilap dan salah karena pada kekatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah semuanya semata sekali lagi abah gusli ucapan terima kasih di akhir kata abah gusli akhli wabilahi taurik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati